Shalom, puji nama Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa men, ada suka cita men? Boleh lihat kiri kanan, coba lihat kiri kanan betul gak sih ada suka cita di wajah mereka saudara? Atau cuma amin-amennya doang yang kencang? Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah men? Walaupun gak kelihatan-kelihatan dari matanya, matanya mengecil berarti dia senyum. Tapi kalau matanya blok saudara kasih hati-hati saudara gato. Siapa tau dia lagi marah saudara kasih amin ya. Saudara ku terkasih senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara ku terkasih. Ini kali pertama saya khotbah di tempat ini. Jadi ada baiknya saya perkenalkan diri dulu saudara ku terkasih. Karena ada pepatah Indonesia bilang gak kenal maka gak sayang, betul? Tapi saya percaya kalau kita dalam Tuhan itu kenal gak kenal harus sayang saudara ku terkasih, betul ya? Karena kita saudara ku terkasih harus mengasih semua orang kata firman Tuhan. Baik nama saya Pendeta Samuel Simanjuntak, saudara ku terkasih. Kalau dilihat dari akhir katanya tentunya sudah tahu saya datangnya dari mana, betul ya? Saya asli Sumatera Utara, Batu, Batak Tulen, saudara kasih ya? Mama Batak, Papa Batak, anak pasti Batak, saudara kasih tau. Gak mungkin tiba-tiba anak bule, saudara kasih ya? Jadi saudara ku terkasih saya asli Sumatera Utara, saya sudah menikah dan punya satu orang anak, eh dua orang anak. Kalau saya asli Sumatera Utara, istri saya itu asli Kalimantan, saudara. Soalnya orang Kalimantan aslinya orang apa? Orang apa? Dayak, jangan takut-takut bilangnya, saudara guys, betul ya? Memang kalau dengar kata Dayak kayak seram-seram gimana gitu ya? Dulu saya waktu pertama kali datang Jakarta, orang bilang Dayak gitu. Di pikiran saya kepala terbang, saudara kasih tau. Kalau ada orang bilang Dayak gitu, parang terbang, saudara kasih tau. Tapi ternyata setelah saya menikah dengan orang Dayak, saya bolak-bolak ke Kalimantan, lihat tuh orang Dayak, ternyata gak seram-seram juga rupanya. Saya mau kasih tau buat saudara, orang Batak itu jauh lebih seram, saudara kasih tau. Orang Batak belum lihat wajahnya, baru dengar suaranya sudah seram, saudara kasih tau. Apalagi lihat wajahnya kotak-kotak gimana, saudara kasih tau. Untung saya gemuk jadi gak kelihatan kotak-kotak, saudara kasih tau. Jadi saya Batak, istri saya Dayak, karena saya Batak, istri saya Dayak, anak kami yang dua itu Badak, saudara kasih tau. Batak Dayak maksudnya, bukan Badak beneran, Batak Dayak, saudara kasih tau. Aktivitas saya melayani Tuhan, saudara kasih karena saya seorang pendeta, dan tidak satu kebetulan saya juga seorang pendidik, karena tidak ada yang kebetulan dalam betul-betulan. Saya seorang pengajar, saya rektor dari salah satu sekolah tinggi teologi di Kalimantan. Jadi saya bolak-balik Kalimantan, saudara kasih hampir, ya pandemi ini aja gak bolak-balik, saudara kasih ya. Biasanya setiap dua kali sebulan, sekali sebulan saya bolak-balik, saya sudah bosan, apalagi kalau naik Lion saya tersiksa, saudara kasih betul ya. Kenapa tersiksa Pak Pendeta? Itu bangkunya suka kekecilan, saudara kasih tau. Tapi gak apa-apa, saudara kasih. Baik, hari ini saudara ku terkasih kita langsung lihat firman Tuhan waktu kita gak banyak, saudara kasih. Saya kasih tema saudara ku terkasih, selalu ada kebaikannya, saudara kasih. Tema firman Tuhan hari ini yang akan menjadi berkat bagi kita, selalu ada kebaikannya. Yuk, sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Markus Masal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya. Amin, saudara ya. Semua harus suci, saudara ku terkasih. Kalau kau gak bawa Alkitab, handphone juga tidak ada Alkitabnya, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan itu, biasanya selalu ada jalan keluar, saudara kasih, amin. Kau boleh lihat di depan, karena ditulis besar-besar di depan, jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Tapi kalau misalnya kau lihat depan, rupanya kau rabun jauh juga, tetap jangan berkecil hati, saudara kasih ya. Apa solusinya, Pak Pendeta? Kau boleh lihat kiri-kanan. Sekarang social distancing sudah mulai dilonggarkan, jadi kita boleh lihat kiri-kanan, amin. Lihat kiri, kalau kiri gak bawa, lihat kanan. Kanan gak bawa juga, tepuk bunda mereka. Mereka bilang, minggu depan, kita jangan duduk sebelahan ya, supaya minggu depan kita bisa baca firman, amin. Tapi kalau misalnya kiri-kanan gak bawa juga, tetap jangan berkecil hati, Tuhan kasih kita telinga, saudara kasih, supaya kita bisa dengar, firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Jadi kau cukup tutup mata, dengar baik-baik, pasti diberkati Tuhan, amin. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudara kasih, betul ya. Ini pergumulannya berat, saudara kasih, tapi tetap ada solusi. Apa solusinya, Pak Pendeta? Kau tidurlah, saudara kasih, betul ya. Paling tidak nanti yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur. Haleluya. Yuk, yang sudah dapat katakan amin. Yuk, kita baca pergantian. Saya 35, saudara 36, saya 37, saudara 38, begitu terus sampai dengan ayat 41. Judulnya, Angin Ribut Diredagan. Pada hari itu, waktu hari sudah berang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam berahu, sehingga mereka, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, mengardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 41, yuk sama-sama. Satu, dua, tiga. Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya jelaskan firman Tuhan ini, saudara, kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan ini, ada dua hal menarik yang saudara temukan. Yang pertama, saudara ku terkasih firman Tuhan bilang, ternyata orang yang berjalan bersama dengan Yesus, rupa-rupanya kena masalah juga. Jadi kalau ada di antara jemaat disini berpikir, berdoa supaya dia tidak punya masalah dalam hidupnya, saya mau kasih tahu bahwa saudara bisa, tapi dengar, tempat yang tidak ada masalah cuma satu. Firman Tuhan bilang di sorga, jadi kalau kau pengen tidak punya masalah, bilang sama Tuhan, Tuhan besok jemputlah aku, saudara ku terkasih. Besok kalau sudah mau dijemput, siap-siap, janganlah sudah mau dijemput, saudara terkasih jadi takut. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan bilang, saudara terkasih, ternyata masalah orang yang dihadapi bersama dengan Yesus, itu ternyata bisa juga masalahnya besarnya, enggak kira-kira. Kenapa saya berkata begitu? Saudara dengar firman Tuhan berkata, ini masalah, ini badai besarnya, enggak kira-kira. Kenapa besar? Dari mana Pak Pendeta tahu itu besar badainya? Firman Tuhan bilang, sampai muridnya ketakutan. Saudara jangan lupa, murid-muridnya ini kan semua mantan nelayan, betul? Kalau dia mantan nelayan, berarti dia sudah biasa ketemu dengan badai. Kalau dia mantan nelayan, dia sudah biasa ketemu dengan ombak. Tapi kalau sampai ombak dan badai, buat mereka takut, berarti ini bukan masalah main-main. Hari ini kalau kau mengalami masalah yang begitu berat, besar dalam kehidupanmu, dengar saya yang mau kasih tahu, saudara, jangan kau berpikir Tuhan tidak ada bersama dengan saudara. Kadang-kadang di saat-saat seperti begitu, justru kita mengalami badai yang begitu besar, supaya kau bisa melihat Tuhan kita luar biasa. Hari ini saudara ku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari hari ini kita melihat saudara terkasih ketika kita bicara badai, maka kita harus betul-betul bisa memahami apa itu badai dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara ku terkasih, engkau tidak mengerti badai, dan akhirnya engkau kecewa ketika engkau mengalami badai dalam kehidupanmu. Coba saudara lihat, kita mengalami badai begitu panjang, dua tahun, seberapa banyak orang kecewa? Banyak sekali, saudara terkasih. Ada orang ketika ketemu dengan badai, saudara terkasih dia kecewa sama dirinya, dia pikir dalam hati, kenapa kok saya begini-begini terus? Kok hidup saya kok kayak-kayak gini, gak ada perubahan? Ada orang mengalami badai, dia kecewa sama keadaannya, kok keadaan saya begini ya? Orang-orang pada naik, pada diberkati, pada hebat, pada terus karirnya menanjak luar biasa, kok saya begini-begini saja? Ada orang punya masalah, saudara terkasih, dia kecewa sama orang lain. Dulu aja waktu saya diberkati, banyak duit, banyak berkat, semua orang merapat dengan saya. Begitu saya punya masalah, semua orang meninggalkan saya. Dia kecewa sama orang lain. Tapi yang lebih cilaka, ada juga ternyata, orang ketika mengalami badai, dia kecewa sama Tuhan. Saya ketemu di satu gereja, saudara terkasih, waktu saya kotbah di satu gereja, lalu ibadahnya kebetulan waktu itu empat kali, saudara terkasih, lalu sebelum ibadah yang ketiga, saya duduk di dalam ruangan, menunggu ibadah, itu gembala dan staffnya cerita ke saya. Ternyata kata mereka, saudara terkasih, ada salah satu pengerjanya, pengerja, saya ulangkan sekali lagi, pengerja, bukan jemaat, pengerja, saudara terkasih. Ternyata karena pandemi, kemarin saudara terkasih istrinya meninggal, kena covid, dia juga kena covid, usahanya berantakan, dia berharap gereja harusnya menopang kehidupannya, tapi gereja itu gereja yang punya jemaat, 3 ribu lebih jemaatnya, enggak mungkin gereja bisa topang satu orang saja, semua harus diperhatikan, bukan cuma dia, akhirnya dia kecewa, dia kecewa, bukan cuma tinggalkan pelayanan, bukan cuma tinggalkan gereja, tapi ternyata tinggalkan Tuhan juga. Ternyata masalah, bisa juga bikin orang tinggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Hari ini saudara ku terkasih, kita belajar dari murid-murid Tuhan, saudara ku terkasih, bahwa ternyata saudara, ketika kita mengalami badai dalam kehidupan ini, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang luar biasa, ada satu kesempatan besar, yang Tuhan izinkan kepadamu, untuk melihat sesuatu yang baik, dibalik kedasyatan badai, yang kau alami dalam kehidupanmu. Amin. Hari ini ini yang saya mau bagi buat saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, Pak Pendeta apa yang bisa kita lihat, dibalik badai yang kita alami. Badai ini begitu berat, karena Pak Pendetanya gak ngalamin kali, coba kalau Pak Pendeta yang ngalamin, mungkin kurus sekali Pak Pendeta, saudara ku terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya mau bagi buat saudara, saya temukan paling tidak tiga hal penting, yang bisa kau temukan sesuatu yang indah, dibalik badai yang sedang kau alami. Apa itu? Yang pertama, saudara lihat sekarang ayat 38 dan 39, boleh saya ditampilin? Saudara ku terkasih ayat 38 dan 39, saudara lihat firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan bilang pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli, kalau kita, apa katanya? Binasa. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara kasih. Firman Tuhan bilang, waktu mereka kena badai, kena persoalan, kena sesuatu yang berat dalam kehidupan mereka, mereka berpikir, bahwa Tuhan tidak peduli kepada mereka. Saudara dengar, ini kelakuan orang Kristen kebanyakan, saudara kasih. Waktu punya masalah, waktu punya persoalan, waktu punya pergumulan, banyak orang Kristen berpikir, Tuhan tidak peduli bagi mereka. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, justru, kalau kau pengen melihat Tuhan sangat peduli kepadamu, tempat yang paling tepat adalah di tengah badai. Pengen lihat Allah sangat peduli kepadamu, tempat yang paling pas itu adalah di tengah badai. Bukan di ketika kau diberkati, bukan, bukan. Orang kalau sudah diberkati besar, berlimpah, luar biasa, banyak justru yang lupa Tuhan. Tapi ketika saudara ku terkasih, kau mengalami badai dalam kehidupanmu, badai adalah tempat, adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan bahwa Allah peduli kepada kita. Saudara dengar, kita mengalami pandemi dua tahun. Saya mau tanya buat saudara, siapa yang tidak mengalami dampaknya? Ada? Yang tidak mengalami sama sekali? Ada? Tidak ada yang berani angkat tangan. Betul? Mungkin ada di antara saudara bilang, oh Pak Pendeta, saya justru masa pandemi kemarin diberkati luar biasa Pak Pendeta. Bisnis saya itu usahanya bidang kesehatan. Wah, berlimpah-limpah berkati. Yes. Mungkin secara materi kau diberkati, tapi ruang lingkupmu apakah tidak dibatasi? Kemana-mana kita enggak bisa. Udah pakai masker masih harus pakai peduli lindungi dan segala macam. Ditanya-tanya, kepala disodok-sodok. Betul ya? Saudara ku terkasih, enggak ada yang nyaman. Betul? Saudara ku terkasih, mungkin ada yang tersodara malah berkata begini, Pak Pendeta, aduh waktu pandemi kemarin Pak Pendeta gaji saya dipotong 50%. Tapi saya harus tetap kerja loh Pak Pendeta. Saya disuruh kerja online, tapi enggak dibeliin pulsa Pak Pendeta. Sudah begitu gaji dipotong lagi loh Pak Pendeta. Pak Pendeta enggak ngerasain sih. Pak Pendeta sih enak. Pak Pendeta, Pendeta mah enggak rasain apa-apa. Kau yang enggak rasain. Saudara-saudok, betul ya? Semua kita ngerasain. Saudara-saudok, saya ini Pendeta Penta Gosda, saya Pendeta karismatik, saya Pendeta yang hidup oleh iman. Maksudnya apa? Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau enggak ada matilah kau. Saudara-saudara ku terkasih, saya ini selama ini pelayanan saya, saya hidup dari pelayanan saudara. Puji Tuhan saya dipercayakan Tuhan pelayanan, saya dipercayakan Tuhan untuk kotba kemana-mana. Dulu sebelum pandemi, kalau orang mengundang saya, misalnya 2019, dia mengundang saya 2020, dia telpon saya Juni 2019, enggak ketemu jadwalnya. Ini sudah mulai balik lagi puji Tuhan, saudara-saudara kasih. Dulu 2019, saya ingat sekali, waktu saya lihat jadwal saya 2020, dalam hati saya, inilah tahun yang paling diberkati dalam hidup saya. Pokoknya saudara ku terkasih, saya sudah punya planning banyak sekali untuk tahun 2020. Tapi begitu 2020 datang, bulan Maret, gereja lockdown semua, berkat saya lockdown juga, saudara-saudara kasih. Habis total, semua tidak ada apa-apanya. Pokoknya semua perusahaan, biasanya kotba di perusahaan, di persekutuan doa, di gereja, semua tutup, enggak ada ibadah. Berkat saya juga tutup semua, hampir dua tahun, hampir dua tahun, saudara-saudara kasih. Tapi coba saya mau tanya buat saudara, saudara bisa lihat saya enggak sekarang? Kelihatan enggak? Dari belakang kelihatan enggak saya? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Ini sengaja saya berdiri di sebelah mimbar, supaya kelihatan jelas. Kelihatan ya? Oke, sekarang saya mau tanya. Jawab dengan jujur, enggak usah malu-malu. Kira-kira menurut saudara, cocok enggak saya orang kekurangan? Itu kalau sampai ada yang bilang, cocok pak, pasti katarak matamu, saudara-saudara kasih. Mana ada orang besar begini, saudara ku terkasih kekurangan. Saudara dengar, baik, saudara kasih. Dua tahun masa begitu sulit, dua tahun masa begitu berat, saudara ku terkasih. Tapi dua tahun ini saya melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan, perdulinya Tuhan, nyata dalam hidup saya. Amin. Hari ini saudara ku terkasih, coba saudara lihat, saudara keadaan saudara hari ini. Saudara ingat-ingat teman-teman saudara yang sebelum-sebelumnya. Banyak teman-teman kita yang exciting berangkat duluan, betul? Banyak teman-teman kita yang kelihatannya sehat selama dulu-dulu waktu kita sama-sama. Eh ternyata pandemi kemarin dipanggil Tuhan. Kita kena AC dikit, hidung tersumbat, betul ya? Saudara ku terkasih ya? Debu dikit, saudara kasih, pilek, saudara kasih. Eh masih hidup kau sampai sekarang, saudara kasih. Saudara-saudara paham maksud saya? Paham maksud saya? Hari ini kalau kau sampai gak bisa lihat itu, lalu kau masih mencurigai Tuhan dengan pergumulan yang kau alami dalam hidupmu. Kau hati-hati, saudara kasih. Karena firman Tuhan jelas, kalau kau mengalami sesuatu yang berat dalam kehidupanmu, itu bukan karena Tuhan benci samamu. Justru karena ia ingin mengasih tahu betapa pedulinya dia kepada mu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih.